Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan mohon Akhirnya ini satu tamparan yang hebat untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Akhirnya ini satu keputusan mahkamah Yang pasti memberikan tamparan yang amat besar Untuk bekas Perdana Menteri, tun Dr. Mahathir Berkaitan dengan kes Saman RM150 juta Yang mengaitkan nama Datuk Seri Anar Ibrahim Dan juga Tun Mahathir Nah di dalam keputusan mahkamah terkini Disakan Mahathir telah kalah untuk awal ini Tuan-tuan dan mohon satu artikel mengesahkan Makamah tolak permohonan Tun M. minta Anwar ke muka dokumen Makamah tinggi pada Isnin menolak permohonan Tun Dr. Mahathir yang meminta Supaya Datuk Seri Anar Ibrahim Mengemukakan dokumen dalam kes Saman Fitnah Bekas Perdana Menteri itu Peguam Mohamad Rafiq Rashid Ali Yang mewakili bekas Ahli Parlimen Langkawi Yang mewakili Tun Mahathir berkata Pesuruh jaga kehakiman Zahara Hussein Menolak permohonan berkenaan Dengan kos sebanyak RM2000 Mohamad Rafiq berkata Mahkamah menyatakan alasan penolakan itu Adalah berdasarkan Isu dalam pembelaan terpindah Anwar selaku defendant Mengenai suatu acara Atau peristiwa yang berlaku Pada masa yang lalu Tetapi tanpa dinyatakan Sesuatu dokumen Bagaimanapun beliau berkata Mahkamah mengambil kira Sekiranya terdapat dokumen berkenaan Ia akan menjadi pembelaan Anwar Dan perlu dikemukakan Ketika pengurusan kes Di peringkat prah perbicaraan Beban masih pada defendant Untuk kemukakannya dokumen Kata Mohamad Rafiq Nah dalam bahan itu Saudara-saudara artikel yang lain juga menyebut Saman RM150 juta Mahkamah tolak permohonan Dokter Mahadir Nah ini sudah pasti satu lagi Keputusan yang amat buruk Yang paling ditakuti Mahadir rasanya Mahkamah akhirnya mengumumkan Mahkamah tinggi sya'alam Menolak permohonan Mantan Perdana Menteri Tunduk ter Mahadir Yang mahu Perdana Menteri hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim Untuk mendedahkan sumber dokumen Yang digunakan Anwar Ini adalah yang berkaitan Dengan dakwaan Anwar Bahwa Mahadir Memperkayakan diri dan kroninya Peseru jaga hakiman Zahara Hussein Yang menolak permohonan tersebut Dalam saman fitnah RM150 juta Yang difailkan oleh Mahadir Terhadap Anwar Mahadir memfailkan Saman fitnah terhadap Anwar Pada bulan Mei Ekoran dari dakwaan Anwar Ketika Kongres Kebangsaan PKR Khas pada 18 Mac Menurut laporan Malaysia Kini Mahkamah telah mengarahkan Mahadir membayar kos RM2000 Kepada Anwar Peguam Mahadir Rafiq Rashid Ali Berkata Mahkamah memutuskan sedemikian Kerana perkara yang dibangkitkan Berlaku Dalam tempoh masa lama Dan tidak mempunyai dokumentasi khusus Ini adalah berdasarkan Kenyataan pembelaan Anwar Manakala dalam artikel ini Menyebut pengurusan kes saman fitnah ini Akan berlangsung pada 3 November Dalam hujah pembelaan Anwar Telah merujuk Kepada bantuan keuangan Yang diberikan kepada anak-anak Mahadir Dan juga amalan kronism dan nepotism Sewaktu pentadbiran Mahadir Selama 22 tahun Dalam hujah balasnya Mahadir mendakwa Anwar Seorang penipu Yang tidak membuktikan kenyataannya Pada akhirnya Berkaitan dengan saman RM150 juta Mahkamah tolak permohonan Dr. Mahadir Artikel dari Harapan Deli Manakala artikel dari Sinarharian.com Pula menyebut Mahkamah tolak permohonan Tun Mahadir Minta Anwar ke muka dokumen Kita boleh kata Untuk awal Kes ini Kita boleh kata Dato' Seri Anwar menang ke atas Mahadir Apa komen anda? Terus kami sama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara yang amat dihormati semua Tuan-tuan dan perempuan Baru-baru ini kita mendengar Di media Dan kebanyakan artikel menyebut Berkaitan dengan pemilihan PAS Ataupun Muktamar PAS Nah Terdapat keputusan yang sudah Veral di seluruh media Nah sudah pasti sudah tular Di kesemua penyokong Penyokong PAS sendiri Dan juga saya rasa Untuk penyokong Peringkatan Nasional Dimana Lima jawatan tertinggi PAS Tidak akan dipertandingkan Nah apa ulasan seterusnya Itu yang dinantikan ramai Apa yang ditunggu ramai Terutamanya pemerhati-pemerhati politik Adalah apa yang berlaku seterusnya Nah hari ini saudara-saudara Terdapat satu ulasan dari Syabudin.com Menyebut nama Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Janganlah buat lawak Minta jawatan sendiri saja ditandingi Salah seperti Nada suara pimpinan yang lain Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man Turut menafikan tuduhan parti itu Mengeluarkan arahan Agar lima Jawatan tertinggi Tidak dipertandingkan Dalam pemilihan akan datang Menurutnya PAS tidak pernah Menghalang mana-mana kawasan Untuk mencalonkan Sesiapa sahaja Bagi mana-mana jawatan Bahkan Saya sewaktu merasmikan Mesyuarat agung Beberapa kawasan Memohon Agar mereka Mencalonkan orang lain Untuk jawatan Timbalan Presiden Katanya Dalam Muktamar PAS Yang akan berlangsung Pada 20 hingga 22 Oktober depan Jawatan Presiden Timbalan Presiden Dan 3 Naib Presiden Tidak dipertandingkan Nah dalam penerbangan itu Berkaitan dengan Muktamar PAS Kita juga tahu Sebelum ini telah dinyatakan Oleh kepimpinan PAS sendiri Sanusi telah menarik diri Untuk bertanding Bagi Jawatan Naib Presiden Nah dalam ulasan Syabudin ini lagi Ini bermakna Penyandang sedia ada Presiden Yaitu Hadi Awang Timbalan Presiden Tuan Ibrahim Dan 3 Penyandang Naib Presiden Ahmad Syamsuri Mokhtar Idris Ahmad Dan Muhammad Amar Nik Abdullah Kekal memegang jawatan Untuk sepenggal lagi Dalam hal ini Kenyataan Tuan Ibrahim Bahawa Beliau sendiri meminta Orang lain dicalonkan Bagi Mencabar jawatannya Walaupun bertujuan Untuk menampakkan Tiada larangan Dikenakan Kepada sesiapa Untuk mencabar Tiga jawatan tertinggi itu Ia lebih kelihatan Seperti lawak Jenaka Saja Bunyinya Haa Itu menurut Syawudin.com Ini kerana Bila timbalan Presiden sendiri Meminta orang lain Mencabar kedudukan Yang sedang disandangnya Tentulah Tiada sesiapa Yang sudi Atau berani Menyahutnya Malah mungkin Ramai yang jadi malu Allah pula Kerana kata-katanya itu Coba Tuan Ibrahim Secara terbuka Minta jawatan Presiden pas Atau tiga Jawatan Presiden Parti itu Dipertandingkan Mungkin lain jadi Pada muktamar Kali ini Itu baru betul-betul Kalau benar-benar Nak lihat Ada berlaku Pertandingan Kemudian Kalau jawatan Presiden Dan nepresiden Ada pertandingan Barulah Jawatan timbalan Presiden Juga ada Yang masuk Bertanding Soalnya Kenapa Tuan Ibrahim Tak pernah bersuara Meminta jawatan Tertinggi lain Pun dicabar juga Mengapa Hanya minta Jawatannya Saja ditandingi Menurut Sabudin Tuan Ibrahim Lain kali Janganlah Buat lawak Macam ini Apa komen anda Terima kasih Sama di dalam Channel ini Untuk info yang seterusnya